Seorang karyawan minimarket di Jalan Dokter Setia Budi, Kecamatan Pamulang, Tagerang Selatan berhasil menggagalkan perampokan yang dilakukan dua orang. Peristiwa yang terjadi pada dini hari tersebut bermula saat korban dan seorang rekannya bertugas di minimarket yang buka 24 jam. Satu pelaku berjaga di motor dan seorang lagi masuk ke minimarket berpura-pura mengambil uang di mesin ATM. Saat keadaan sepi itulah, pelaku langsung melakukan aksinya kepada korban dengan senjata tajam. Spontan korban melawan sambil berteriak minta pertolongan dan berusaha mengambil senjata tajam dari tangan pelaku. Keduanya pun saling rebut senjata tajam. Melihat korban melawan, pelaku panik dan lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di tempat parkir dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Korban yang mengalami luka pada tangannya langsung dibawa ke klinik. Pertama pelaku datang ke dalam, bula-bula ke ATM, kemudian lari ke kasir, ngondongin senjata. Langsung ke kasir pelebutan tajam. Pelaku berapa orang, Pak? Dua orang, yang itu nunggu di motor. Aku saat itu ngondongin apa? Di datang tajam, sulit. Pelaku minta apa ke korban? Ke bangkas, minta bangkas. Polisi sudah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi mata serta rekaman kamera penggawas atau CCTV. Saat ini, dua pelaku masih dalam pengejaran. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.